Debut Ustonawawi, Persebaya kalahkan Bayangkara FC. Debut Ustonawawi, Persebaya kalahkan Bayangkara FC. Persebaya Surabaya berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Bayangkara FC di tengah situasi terpuruk dalam laga pekan ke-7 Liga 1 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Selasa, 8 Agustus 2023. Dilansir dari bolasport.com Persebaya sukses amankan kemenangan lewat gol yang dicetak Bruno Moreira pada menit ke-26 dan So Yamamoto 64. Ustonawawi yang menggantikan peran Aji Santoso sukses bahwa Persebaya meraih kemenangan di tengah situasi krusial tim. Pertandingan ini sama pentingnya untuk tuan rumah Bayangkara maupun Persebaya. Sebab keduanya saat ini sama-sama berada di pun zona degradasi, sehingga kemenangan menjadi hal wajib untuk keduanya. Namun, Persebaya yang datang sebagai tim tamu tampil cukup berani sejak peluit tanda mulainya pertandingan di tiup. Pertandingan berjalan sangat alot. Jual beli serangan pun terjadi. Gol dicetak terlebih dulu oleh tuan rumah lewat gol Sani Rizki di menit 20. Tak tinggal diam. Persebaya sukses menyamakan kedudukan pada menit ke-26 lewat gol yang dicetak Bruno Moreira. Serangan efektif ditunjukkan oleh para pemain Persebaya. Bajul Ijo akhirnya sukses memimpin keunggulan pada menit ke-64 menjadi 2-1. Persebaya unggul lewat gol yang dicetak Soya Mamoto yang berhasil menguasai bola dengan baik di kotak penalti dengan mengandalkan skill individunya. Skor 2-1 untuk Persebaya hingga babak kedua selesai. Nah, itulah update berita Persebaya hari ini. Terima kasih sudah nonton. Salam Satunya Li, Wani